Kalau pisang termasuk bagian dari superfood yang ada dalam kitab suci Al-Quran Dan ini jantungnya pun bisa dimasak dan rasanya pun pasti enak Jantung pisang kepok Ya ini akan saya buat tumis oseng dengan bumbu-bumbu yang dihaluskan Ini semua bumbu akan saya haluskan seperti yang Anda lihat Ada tomat, ada garam, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan cape Dan tentu ada tambahan bumbu dari udang ini nanti ketika ditumis Dan juga gula merah penyedap secukupnya Untuk hijaunya saya menggunakan daun singkong yang masih muda dan juga daun sok atau daun melinjo muda Yang paling enak itu jenis pisang batu atau yang tidak bisa dimakan Dan biasa dimanfaatkan daunnya buat pembungkus-pembungkus makanan tradisional Dan itu jenis jantungnya yang sangat enak dan sangat bagus untuk dimasak Tapi ini saya akan kupas lagi dan saya rajang-rajang Dan ini setelah saya rajang-rajang menjadi seperti ini Dan saya tidak merajang di atas air yang mendidih karena itu terlalu berbahaya Ketika kena air dan jatuh maka bisa muncrat ke dalam kulit kita dan itu bisa melepuh Jadi direbusnya tersendiri saja Dan ini sudah saya haluskan Saya tidak tag gambarnya Karena biar durasinya tidak terlalu panjang Dan juga sedikit cabai yang saya potong menyiliang Sedangkan untuk hijaunya saya sudah merajangnya dengan ya rajang kasar seperti ini Fungsi daripada daun singkong dan juga daun linjo adalah Untuk mengurangi rasa sepak yang ada di dalam jantung pisang Karena jantung pisang bagaimanapun juga dia ada getah Dan getah itu yang akan membuat rasa menjadi dominan sepak Selanjutnya saya akan merebus ini terlebih dahulu untuk beberapa menit Kurang lebih 5 sampai 10 menit Air sudah mulai mendidih dan bisa dimasukkan sedikit garam Dan langsung jantung pisang yang sudah diracang-racang Setelah direbus sekitar 10 menit Ini bisa ditiriskan terlebih dahulu dengan terlebih dahulu mengecilkan api Tekstur daripada jantung pisang ya seperti ini agak kehitam-hitaman Tapi kan itulah keunikan daripada jantung pisang yang mirip seperti rasa jamur-jamur tiram Ini tidak saya remas-remas atau dibasuh dengan air Tapi saya hanya meniriskan Karena disini juga banyak nutrisi yang terkandung Jika diremas-remas atau dicuci ini akan mengurangi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya Untuk menumis saya menggunakan wajan yang berbeda Minyak sudah panas bisa ditumis langsung bumbu yang sudah dihaluskan Jadi udang masuk Udah merah juga masuk Ya kalau tidak ada gula merah bisa menggunakan gula putih atau gula papir Kesirasa sudah matang bisa ditambahkan air Dan api dibesarkan Hijaunya masuk Selanjutnya bahan utamanya bisa dimasukkan Jantung pisang muda Tambahkan sedikit air kembali Jika gambir matang bisa ditambahkan penyedap secukupnya Dan juga kaldu Bubuk secukupnya Terakhir Cabai yang dipotong Menyilang Dimasukkan Masakan tradisional yang terbuat dari jantung pisang sudah jadi Ini rasanya cukup enak dan mirip seperti jamur tiram Terima kasih telah menonton